Para relawan dan pihak pos pengungsian terus memberikan hiburan kepada para pengungsi Gunung Agung dengan mengadakan pertunjukan film di lapangan Gor Swecapura, Bali. Hal ini dilakukan agar para pengungsi tidak bosan serama berada di pengungsian. Dan berikut laporan dari Disa Amora dari Gor Swecapura di Kelungkung, Bali. Ya pemirsa sebanyak 3.882 jiwa pengungsi masih berada di Gor Swecapura, Kelungkung, Bali. Dan aktivitas pada malam hari ini, sebagian besar dari mereka ada yang telah beristirahat, ada yang masih bersendagurau bersama keluarga, ada yang masih berbincang dengan sesama warga pengungsi. Bahkan sebagian besar dari mereka ada yang sedang menonton pertunjukan film daerah atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya layar tancep. Layar tancep ini disediakan oleh pihak pos pengungsian Kelungkung. Hal ini untuk memberikan hiburan kepada para pengungsi agar tidak bosan berada di Gor Swecapura ini. Dan tentu setiap harinya kami pantau ini para relawan terus bergabung, terus berpartisipasi, memberikan hiburan kepada para pengungsi. Tidak hanya memberikan pertunjukan film tersebut, namun juga terutama kepada anak-anak ini memberikan hiburan kepada mereka untuk mengajak belajar bersama, bernyanyi, dan juga bermain. Dan berbicara soal bantuan ataupun sumbangan, ini terus mengalir ke Gor Swecapura ini. Bisa dikatakan bantuan saat ini pun sangat mencukupi kebutuhan dari para pengungsi. Bahkan juga bisa dikatakan kelebihan mengingat bantuan yang datang ini pun terkadang tidak sinkron dengan keperluan para pengungsi. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut dari Bupati Kelungkung akan mengumpulkan dana, menghimpun dana. Dana ini nantinya akan dibelikan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari para pengungsi. Dari Kelungkung, Bali, Disa Amora Abdul Aziz, MNC Media melaporkan.